Intro Halo what's up guys, balik lagi bersama saya akbar di video gaming MotoGP 19 Oke jadi di video kali ini kita bakalan balapan lagi di MotoGP 19 ini temen-temen ya Dan welcome to Misano World Circuit Marco Simoncelli Kali ini kita bakalan balapan di circuit Misano menggunakan Mark Marquez temen-temen Kita bakalan ikut kualifikasi ke satu dan kualifikasi ke dua ya Oke namun sebelum mulai buat temen-temen semua yang belum subscribe channel ini silahkan klik dulu tombol subscribe nya Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya Kasih like video ini, share video ini dan berikan komentar di bawah oke Ini dia untuk free qualifying temen-temen Dan di daftaran pertama, di kualifikasi pertama kita masih masuk kualifikasi pertama ya Belum masuk ke daftaran ke kualifikasi kedua Jadi kalau misalkan kita pengen ikut ke kualifikasi kedua bersaing dengan pembalap-pembalap pepan atas Kita harus lewat dulu kualifikasi pertama temen-temen oke Langsung kita ke pit, let's go guys Oke guys ini dia kita udah di pit, Repsol, Honda Kita bakalan langsung ke go to track aja Kita bakalan langsung ikut kualifikasi pertama Oke ini dia Mark Marquez akan turun ke lintasan melakukan kualifikasi pertama di circuit Misano Apakah Mark Marquez bisa mendapatkan pole position untuk di balapan kita kali ini Oke ini dia masih autopilot Langsung kita heartbreaking disini Lewat titik 1 pertama Langsung kita pull gas Oke here we go Heartbreaking disini Apakah Mark Marquez bisa mendapatkan pole position Di kualifikasi kita di circuit Misano Marco Simoncelli ini Oke lewat titik bukan ke 5 Langsung kita pull gas Belong kiri Langsung kita pull gas disini Di sektor pertama kita dapet gap merah ya Kebetulan kita turun pas di awal-awal menit Belum ada pembalap yang banyak yang turun ke lintasan Jadi belum ada catatan waktu tercepat ya Yang dicatatkan oleh pembalap-pembalap yang lain guys Oke di sektor kedua kita dapet gap merah kembali Langsung kita pull gas lagi disini Track lurus disini Masih di sektor ketiga Langsung kita pull gas lagi Siap-siap disini heart breaking Breaking kembali disini Ada Abraham di depan kita Langsung kita pull gas lagi Lewat titik bukan ke 15 Langsung kita pull gas Masuk ke final corner Oke langsung kita pull gas lagi disini Oke guys Kita bakalan masuk ke beat Kita bakalan lihat live stationnya seperti apa ya Oke guys dan ini dia untuk hasil akhir kualifikasi pertama Ada kita dengan catatan waktu 1 menit 33,0 08 detik diikuti Fabio Quartararo Francesco Bagnaia Joan Mir Jorge Lorenzo Oke kita bakalan langsung masuk ke kualifikasi kedua Let's go guys Oke guys ini dia untuk free qualifying Di kualifikasi kedua Kita berhasil masuk dengan Fabio Quartararo ya Ke kualifikasi kedua dan akan bersaing dengan pembalap-pembalapan atas Yang ada di kelas MotoGP Oke guys ini dia sisa menit 5 menit lebih Udah ada Alec Rins dengan catatan waktu 1 menit 33,3 1-1 detik kemudian diikuti Andréa Dovizioso di posisi kedua Dan Valentino Rossi di posisi ketiga Maverick Vinales di posisi keempat ini Catatan waktu baru sementara ya Kita belum turun kelintasan Kita bakalan coba untuk mengalahkan catatan waktu Alec Rins Oke langsung kita ke go to track Let's go Oke guys ini dia kita akan melakukan kualifikasi kedua Dan harus mengalahkan catatan waktu Dovizioso 1 menit 32,745 detik Langsung kita perugas lagi Braking kembali High speed corner tikuan ketiga Langsung kita lewati dengan mulus Braking kembali kita disini Oke langsung kita banting ke kiri Catatan waktu kita dapet gap kuning Di sektor kedua Masih ada jarak dengan Dovizioso Masih di bawah Doviz Oke sedikit melebar Langsung kita pulgas lagi disini Lewat di tingkat ke delapan Langsung kita braking disini Masih gap kuning guys Di sektor kedua ini Masih mencoba untuk push ke depan Menjadi yang tercepat Terus bisa ngelangin Dovizioso ya Oke langsung ke heart breaking disini Braking kembali Masih gap kuning Di sektor ketiga Langsung kita pulgas lagi Masuk ke final sektor Langsung kita pulgas disini Oke kayaknya kita lebih lambat ya Dari Doviz ini Kita masuk ke posisi ketiga guys Oke guys Dan ini dia untuk hasil Kualifikasi kita Dari kualifikasi satu Dan kualifikasi kedua Dan hasilnya Kita bisa start di posisi ketiga Masih di row pertama ya Di belakang Alec Rins Dan juga Aneado Vizioso Tapi kita start di posisi Di depan Valentino Rossi Valentino Rossi ada di posisi keempat Kemudian Malfedic Vinales Ada di posisi kelima Dan Di Lovetrucci ada di posisi ke enam Oke ini dia untuk Hasil kualifikasi kita Di circuit Misano Marco Simoncelli Oke guys Ini dia kita udah masuk Ke sesi balapan Menggunakan Mark Marquez Di Misano Kita bakalan ke track engineer dulu Kita manual setup Change tires Kita bakalan pakai medium kali ya Untuk ban belakang Settingan seperti biasa Oke ini dia Kemudian untuk ban depannya Kita bakalan pakai soft Dan untuk settingan gearnya Kita bakalan naikin Dua strip Satu strip Kemudian final ratio Kita satu strip Oke langsung Kita ke go to track Ini dia untuk starting grid Kita di balapan kita kali ini Ada Dovizioso Rins Marquez Rossi Vinales Petrucci Kemudian diikuti Oleh Miller Truslow Morbidelli Nakagami Espargaro Quartararo Di row kelima Dan row ke enam Kita lihat teman-teman Ada Bagdaya Mir Lorenzo Espargaro Oliveira Zarco Kemudian di row ke tujuh Dan row ke delapan Ada Yanone Rabat Abraham Semoga kita bisa dapat Podium pertama Di balapan kita kali ini Meskipun kita start Di posisi ketiga Tapi kita masih ada Di row pertama Oke Langsung kita ke go to track Oke ini dia Para pembalap Bersiap-siap Mempati starting gridnya Masing-masing Yang akan bersiap-siap Kembali balapan Di sirkuit Misano Oke ini dia guys Mark Marquez Ada di posisi ketiga Langsung kita pulgas Di sini Here we go Oke sedikit Willy Masih di belakang Rins Langsung Oh Sedikit berbenturan Dengan Alec Rins Langsung kita Overtake Alec Rins Masih duel dengan Rins Side by side Dengan Rins Titorabad Crash Masih ada Alec Rins Di belakang kita Breaking kita di sini Oke Alec Rins Langsung mengesul Masih ada Alec Rins Di belakang kita Oh Sedikit Long side Langsung kita Overtake kembali Alec Rins Masih duel dengan Rins Oke Masih ada Rins Mencoba untuk Overtake kembali Langsung kita Breaking di sini Oke Alec Rins Melebar Terlalu napsu Dan ilupi Teruci crash Ada Lorenzo Dan Espargaro Merebutkan posisi Kedua belas Kita ada di posisi Pertama Langsung kita Heartbreaking Di sini Langsung kita Breaking kembali Ada Rins Di posisi Kedua ya Tadi Rins Oh Melorot ke posisi Kedua pulau Alec Rins Terlalu napsu Alec Rins Langsung Melebar Tadi Oke Kita akan Masuk ke Labs kedua Di balapan kita Kali ini Heartbreaking Kembali Ada Petruci Dan Syahrin Merebutkan Posisi Ke-18 Paletino Paletino Rosy Ada di posisi Ke-5 Langsung kita Heartbreaking Masuk ke Tinggungan Ke-4 Lewat Tinggungan Ke-5 Masuk Tinggungan Ke-6 Langsung Kita pulgas Lagi Di sini Masih ada Dovi Di belakang Kita Oliveira Versus Rins Memperbutkan Posisi Ke-20 Oh Sedikit Melebar Sedikit Melebar Aduh Malah melebar Tinggungan Ke-8 Langsung Kita Breaking Di sini 1.280 Gap Kita Dengan Dovi Loh Langsung Kita pulgas Lagi Di sini Gas Kembali High Speed Corner Heartbreaking Breaking Breaking Kembali Kita Di sini 1 detik Komando 34 Gap Kita Dengan Dovi Semakin Mendekati Dovi Breaking Kembali Kita Di sini Oh Sedikit Sliding Di Final Corner Hampir Kita Crash Guys Langsung Kita Breaking Kembali Sangat Dekat Sekali Andre Dovicioso Yang Di Belakang Kita Semakin Dekat Langsung Kita Heartbreaking Kembali Masih Di posisi Pertama Di Labs Ketiga Dikuti Dovicioso Mencoba Untuk Mendekati Dovicioso Mencuri Posisi Kita Semakin Dekat Catatan Kita Catatan Waktu Kita Dengan Dovicioso 0,90 4 Saja Langsung Kita Pulgas Lagi Oke Ini dia Dovicioso Di belakang Kita 0,869 Semakin Dekat Dovicioso Berusaha Untuk Memperkecil Jarak Dengan Kita Langsung Langsung Kita Pulgas Di Heartbreaking Di Heartbreaking Heartbreaking Kembali Oke Sangat Dekat Sekali Dovi Langsung Kita Pulgas Lagi Breaking Kembali Sedikit Melebar Itu Dia Dovicioso Di Belakang Kita Langsung Heartbreaking Rossi Masih Di Posisi Kelima Masih Bertahan Di Posisi Kelima Belum Bisa Beranjak Ke Posisi Yang Lebih Di Atas Langsung Kita Breaking Kembali Gap Kita Dengan Pembalap Yang Ada Di Belakang Sangat Dekat Kita Harus Waspada Jangan Sampai Lengah Langsung Heartbreaking Disini Oke Kita Belum Dapet Kesempatan Buat Fight Sama Dovi Masih Di Belakang Kita Dovi Belum Bisa Mendekati Mencoba Untuk Meng-overtake Kita Kedepan Langsung Langsung Pulgas Lagi Disini Breaking Kembali Langsung Kita Breaking Kembali Disini Satu Satu Detik Saja Kita Gap Dengan Dovi Harus Waspada Jangan Sampai Lengah Jangan Sampai Kita Trash Breaking Kembali Oke Langsung Kita Pulgas Lagi Disini Masuk Ke Labs Kelima Breaking Kembali Oh Sedikit Melebar Oh Ada Dovi Langsung Mesat Wow Dovi Langsung Overtake Kita Kita Overtake Kembali Dovi Mencoba Untuk Duel Dengan Dovi Sioso Di Labs Kelima Oke Langsung Kita Oh Sedikit Benturan Dengan Dovi Sioso Masih Duel Dengan Dovi Sioso Di Labs Kelima Berusaha Untuk Pertahankan Posisi Pertama Langsung Kita Breaking Ke Bali Oke Wow Dovi Sioso Waduh 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 Terlalu Agresif Dovi Sioso Langsung Kita Breaking Disini Ada Carl Cruz Di belakang Kita Duel Dengan Carl Cruz Oke Langsung Kita Pull Gas Lagi Disini Aduh Kaget Saya Barusan Dovi Sioso Langsung Nyalip Di Sisi Yang Paling Dalam Teman Langsung Dia Crash Waduh Baget Saya Oke Breaking Kembali Disini Fokus Kembali Masih Di Posisi Pertama Breaking Kembali Jangan Sampai Kita Crash Jangan Sampai Kita Seperti Dovi Oke Langsung Langsung Kita Pull Gas Lagi Disini Breaking Kembali Masuk Ke Labs Ke Enam Masih Di Posisi Pertama Aduh Saya Tadi Beneran Kaget Loh Dovi Langsung Dateng Dari Sisi Paling Kiri Masih Ada Carl Cruz Di Belakang Kita Di Kwartara Di Posisi Ketiga Breaking Kembali Kita Disini Oke Masih Ada Carl Cruz Di Posisi Kedua Harus Hati Hati Jangan Terlalu Napsu Kayak Dovi Barusan Bisa Bisa Kita Berujung Crash Kalau Terlalu Napsu Ada Johan Mir Dan Maff Di Pinales Di Posisi 9 Dan 10 Langsung Kita Braking Disini Untuk Kita Nggak Ikut Crash Tadi Pas Dolby Crash Padahal Tadi Nempel Banget Ke Ban Depan Kita Motor Kita Masih Kita Bisa Menstabilkan Motor Nggak Ikut Crash Breaking Breaking Kembali Kita Disini 1 detik 174 Kita Gap Dengan Carl Cruston Langsung Heart Breaking Kembali Oke Kita Akan Masuk Ke Final Labs Di Balapan Kita Kali Ini Masih Memimpin Di Posisi Pertama Heart Breaking Kembali Breaking Kembali Oh Hampir Kita Crash Waduh Waduh Terlalu Napsu Barusan Ngegas Ya Oke 0,6 9 3 detik Saja Kita Gap Kita Dengan Carl Cruston Yang Dari Belakang Kita Breaking Ke Bali Belum Berani Untuk Meng Overtake Untuk Carl Cruston Oke Dovizioso Ada Di Posisi Ke 10 Setelah Tadi Crash Tepat Di Depan Kita Guys Langsung Terpulgas Lagi Disini Masih Di Posisi Pertama Dovizioso Duel Dengan Mafferity Niales Memperbutkan Posisi Ke Sepuluh Langsung Kita Heart Breaking Breaking Kembali Kita Masuk Ke Sektor Terakhir Oke Sedikit Sliding Kembali Breaking Kembali Masuk Ke Final Corner Dan Kita Bisa Finis Di Posisi Pertama Di Balapan Kita Kali Ini Di Sirkuit Misano Menggunakan Mark Mark Kessler Tadi Duel Dengan Alec Di Labs Laps Pertama Kemudian Duel Dengan Dovizioso Di Laps Kelima Dan Akhirnya Dovizioso Harus Crash Di Depan Mata Kita Banget Oke Ini Dia Untuk Final Result Di Posisi Pertama Mark Mark Dengan Catatan Waktu 1 Menit 33,5 1 2 Detik Kemudian Diikuti Carl Crude Slough Di Posisi Kedua Fabio Quartararo Di Posisi Ketiga Franco Morbidelli Jack Filler Francesco Bagnaia Sayang sekali Fainte Norosi Harus Finis Di Posisi Ketujuh Dan Diikuti Jorge Lorenzo Johan Mir Dan Andrea Dovizioso Harus Finis Di 10 Besar Di Posisi Kesepuluh Setelah Tadi Crash Di Depan Kita Oke Diikuti Oleh Pembalap Yang Lain Oke Itu Dia Untuk Balapan Kita Kali Ini Di Circuit Pisano Marco Simoncelli Menggunakan Mark Marquez Dari Tim Repsol Honda Oke Guys Ini Dia Kenaikan Podium Mark Marquez Di Posisi Pertama Selata Di Duel Dengan Dovizioso Dan Juga Alec Reins Oke Yaudah Kalau Gitu Kalau Misalkan Teman-teman Suka Dengan Video Ini Sihkan Kasih Like Jangan Lupa Share Jangan Lupa Berikan Komentar Di Bawah Dan Yang Belum Subscribe Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Klik Juga Lonceng Notifikasinya Oke Yaudah Kalau Gitu Thanks For Watching Keep Respect And Have A Nice Day Bye Bye